Sekarang rekonstruksi masih berlangsung, di sana sudah ada Enda Tarigan yang bisa melaporkan langsung. Enda, ada temuan baru Enda Tarigan dari rekonstruksi Jumat siang ini? Ya, good afternoon, Rama dan juga Panji. Sore ini rekonstruksi sudah selesai tepatnya karena memang rekonstruksi terkait dengan pembunuhan gadis yaitu CIP. CIP ini sudah berlangsung dari pukul 2 siang tadi hingga pukul setengah 4 sore, artinya ada waktu 1,5 jam. Dan tadi pemeriksaan ini dilakukan memang rekonstruksi maksud kami di mana kedua pelaku ini dibawa oleh kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian diarak untuk masuk, namun ketika ingin masuk ke rumah ini memang warga sudah padat di sini dan menyoraki mereka. Dan kemudian kedua pelaku tersebut dibawa untuk melakukan rekonstruksi. Tadi menurut kepolisian setidaknya ada 13 adegan yang akan dilakukan dalam rekonstruksi ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Urutan-urutan kronologis daripada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, para tersangka ini sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas. Sehingga ada beberapa adegan memang yang akan kita lakukan di siang hari ini, urutan-urutan sampai terjadinya tindak pidana mulai dari penganian sampai menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, sementara kejadian ini bermula ketika korban ini pulang ke kamar kosannya pada hari Minggu sekitar pukul 8 malam. Ketika ia itu pulang ke dalam kamar kosannya, mendapati kedua pelaku masih ada di kamar tersebut. Karena kedua pelaku ini merupakan teman dekat korban dan kedua pelaku sudah menginap di sana selama sekitar seminggu. Namun karena korban ini merasa tidak nyaman, sehingga mengharapkan agar para pelaku ini untuk keluar dari kosannya. Namun pelaku dalam hal ini, pelaku berinisial Y, ini merasa bahwa belum memiliki uang yang cukup untuk berpindah kosan, maka ia pun melakukan perlawanan kepada korban, yaitu dengan mengambil palu dan melakukan pukulan di atas, di bagian kepalanya yang hingga akhirnya menyebabkan kematian. Nah kondisi ini membuat NR juga terlibat, yaitu terkait dengan upaya menghilangkan jejak, yaitu dengan menyapu lantai dan juga memasukkan korban ke dalam lemari. Kita kembali ke studio Rahma dan juga Panji.